Nah untuk pecinta game Euro Truck Simulator 2, apakah kalian bosan bermain dengan bus atau truk? Nah kali ini cocok banget ya, karena kali ini aku bakalan review salah satu mod sale yang tentunya ini cocok banget untuk kalian yang pecinta mobil-mobil kecil Apalagi mobil-mobil di jaman 80-90an, mau tau apa mod ya? Yuk simak videonya sampai akhir ya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel youtube Supir Abrak Seperti yang udah aku bilang di awal video tadi tentunya aku mau nge-review salah satu mod sale ya Dari Ananda Andika, ini tuh mod sale dan tentunya bukan bus dan bukan truk, ini tuh kendaraan kecil atau mini bus Yang tentunya ini cocok banget buat kalian yang mungkin bosan bermain, ya bermain ETS 2 menggunakan bus atau truk ya Ataupun buat kalian yang suka banget dengan mobil-mobil jadul, mobil-mobil tua ya di era tahun 80, 70 mungkin ya Di tahun 70, 80 sampai 90an, nah ini dia modnya ya Nah langsung saja kita review ya, untuk modnya ini namanya itu retro series ya, kenapa kok retro series ya beda dari yang lain ya namanya itu Nah dari namanya sendiri sudah kelihatan ini tuh ada seri dari kendaraan-kendaraan jadul ya, kendaraan-kendaraan di tahun 70, 80 sampai 90an Nah ini tuh berisi 3 ya, ada 3 mod dalam 1 file ya, isinya ada apa aja? Isinya tuh ada Hijet 1000, kemudian Starlet ya, kemudian ada SJ410 atau Suzuki Katana Nah oke langsung saja kita cek ya, ini kita langsung cek di dealernya ya Oh iya, untuk mod ini berjalan di ETS 2 di 1.40 ke atas ya, dan ini ada 2 varian yaitu untuk versi konvoy dan juga non-konvoy Ini berada di 2 dealer ya, untuk modnya ini ada di Dealer Man sama di Dealer Scania Nah kita coba untuk cek di Dealer Man dulu nih, di Dealer Man ada kendaraan apa aja nih ya, kita visit the dealer ya Oke langsung saja kita lihat, wuhh ternyata disini ada Hijet 1000 ya guys, kita lihat untuk di dalamnya ya Untuk di dalamnya ini, untuk Hijet ini disini ada 2 varian kabin ya, ada kabin untuk Hijet S75 atau Pickup ya Kemudian ada yang minibus seperti ini, kemudian untuk Sasis, Sasis disini ada Sasis Odol dan juga ada Sasis Hijet Odol Odol apa ya, nah kemudian untuk engine ya, disini engine nya disediakan 2 ya, yang satu standar dan satu lagi ada spek oprek ya Ini spek oprek mungkin spek racing ya, kemudian untuk gigi transmisi nya cuma 4 ya, cuma 4 gigi transmisi Jadi cuma ada satu, ya memang untuk di aslinya juga cuma 4 gigi transmisi ya, kemudian untuk ini kabinnya ya Disini, nah ini untuk Hijet interior yang biasa dan ini untuk Pickup ya, nah kita bisa lihat disini Nah, yang biasa dan ini yang, nah ini yang Pickup nya, oke Kemudian untuk Lieferi, untuk Lieferi nya disini ada 1, 2, 3 ya, ini ada 2 ton nih, atau ton Kemudian ada yang Hijet yang masih didempul dan ini Racing pokoknya namanya ya, dan ini mantap banget nih Nah ini, cinta tak mengenal warna kulit, tapi cinta mengenal warna duit Berat-berat ya, dan kemudian kita spill ke ACC nya Untuk beberapa slot ACC nya disini ada untuk slot grill ya, disini ada bumper yang seperti ini atau tanduk ya, terus disini ada slot grill dan disini tuh disini bisa kita pakai lampu seperti ini atau lampu kecil-kecil seperti ini ya Bahkan kita bisa memasangkan klakson, klakson seperti ini ya, ACC-ACC seperti ini, oke Dan kemudian ini untuk di bumpernya ya, kemudian untuk ini tuh ada di grill ya, di grillnya tuh ada varian 1 dan varian 2 Nah disini ada satu itu yang warna, apa nih, silver ya, silver dan satu lagi warna hitam ya Kemudian untuk disini ya ada, apa namanya, emblem ya, emblemnya disini ada emblem Daihatsu seperti ini Nah kelihatan nggak ya, kemudian yang satu, apa nih, duit saha, asli, nih, ini tuh ini duit saha loh guys, bukan DHHatsu tapi duit saha, oke 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 Kemudian ini disini ada GPS ya, untuk GPS Starlight, oke Ini untuk ACC nya, dan disini ada alpha ya, disini ada alphanya ada yang dibungkus koran ya, kaca-kaca Kayaknya ini cocok banget sama livery yang tadi didempul ya, kemudian ini ada alpha minibus ya, keor aba sama ini tuh buat yang pick up Mantap ya, jadi memang sudah disediakan untuk pick up sama yang minibusnya juga, ya oke Kemudian, apa lagi nih, disini ada talang air, talang airnya sudah ada, kemudian bannya disini ada banyak banget ya Disini ada, wah buang gue loh, ini gede banget guys Wuh, liano, oke oke, dan kayaknya ini untuk ban katana ya, atau mungkin yang 4x4 itulah, sama dengan 16 ya Oke, kemudian untuk pelaknya, pelaknya disini ada banyak ya, disini ada untuk yang NK80-an, kemudian pelak kompe Kemudian ada yang kompe lagi, ada pelak kalang hijet ya, kemudian ini ada untuk Jimny, ada untuk katana, dan juga ada starlet Dan masih banyak yang lainnya, kita pakai yang untuk hijet, nah disini ada slot, kemudian disini ada slot penumpang ya, disini ada slot untuk penumpangnya Nah, ada banyak ya penumpangnya untuk hijet yang minibus ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ada 6 Kemudian untuk atasnya, rupnya, ada rup untuk barang, kemudian disini box ya, dan ada rack dan rack JDM Kemudian ini tuh spoiler ya, ada spoiler yang varian 1, ini oke, kita pilih coba oke, seperti ini ya Jadi memang ala-ala mobil tua ya Ini ada kepet ya, disini ada kepet yang racing ya, yang varian 2, dan ini yang standar varian 1 Kemudian disini ada kenalpotnya, bisa dipasang kenalpot racing, dan untuk yang ini tau bar ya, ini fungsinya tuh untuk kita membawa trailer ya, atau kita membawa barang di belakang Seperti itu, oke, dan ini untuk interiornya ya, ini di dalamnya sini, wuh, seperti biasa ada cumil guys Oke, kemudian ini, oh ini yang tadi ya, nah ini ada GPS ya, nah ini untuk setir ya, setirnya itu ada 2 varian guys Ya, untuk hijet sendiri ada setir hijet biasa, dan ada setir racing ya Nih, kita akan ambil yang hijet biasa aja, oke Untuk mode yang keduanya itu berisi starlet ya, nah ini starletnya seperti apa ya Nah, kita custom dulu nih Untuk starletnya disini ada, di cabinnya itu cuma 1 ya, kemudian di chassis juga ada 2, ini chassis untuk rally ya, dan ini chassis standar Dan untuk engine, nah untuk engine ini ada yang standar yang 1300cc, dan ada spek rally, berarti lebih kenceng nih Mantap banget ya, oke Kemudian untuk gigi transmisi ada 5 speed ya, atau 5 kecepatan Dan untuk rally ada 6 kecepatan, atau 6 gigi transmisi Ya, untuk cabinnya sendiri ada 1 ya, untuk interiornya seperti ini kurang lebih ya Untuk interiornya, wah mantap banget loh interiornya asli Starlet banget lah ini, ya emang starlet kan Kemudian untuk livery, livery disini ada yang dempulan, sama yang untuk rally disini ya Dan ini bisa kita ganti warnanya seperti ini Oke, ini untuk pilihan liverynya Kemudian beberapa slot ACC nya seperti biasa, kayak tadi ini ada slot grill ya disini Ada bumper ya, kemudian disini ada ban ya Bannya kita juga disini banyak ya Kita pasang yang ini, berarti ban yang tadi di hijet bisa dipasangkan juga untuk di starlet ya Dan disini ada untuk alfanya ya, atau kaca film, stiker ya Kemudian disini ada GPS ya, untuk di dalam Sama ini ada hood ya, wah keren nih ada hoodnya juga Kemudian untuk di atasnya ini ada atap ya Nah, ini nih bedanya ya Nah, ini ada atap atau apa sih namanya itu, roof ya, bener ya Nah, ini nih ada atapnya Nah, ini yang tanpa atap, ini atap ketutup Ini atap kebuka, dan ini atap setengah kebuka Oke, kemudian ini disini ada barang ya, disini ada ospeda Oke Mantap, 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 mantap Dan disini ada spoiler ya Mantap ya, seperti ini Kemudian Apalagi ini ya Kemudian ini untuk Kepet ya, kepet seperti biasa Kemudian ada knapot juga sama ya, ada yang racing Dan juga ada tow bar ya, untuk narik barang-barang Kemudian di dalamnya juga ada apa lagi nih? Untuk di dalamnya kita cek setir-setir, disini ada tiga ya Disini ada setir racing, kemudian setir starlet biasa Dan setir starlet turbo yang seperti ini Dan disini sudah ada tisu, kemudian ada topi Ada cucu milo juga guys, dan juga ada rokok ya Oke Dan disini juga bisa ditambahkan beberapa penumpang ya Disini, nah Tuh penumpang, disini kita bisa pilih penumpang Ada disini Ada abah yang lagi gendong cucu Kemudian ada bikang Dia ada di jalur ya Ada uhti katanya ya Oke 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 Ya ini untuk starlet ya Kemudian kita lihat mode yang ketiga Mode yang ketiga berarti ada katana ya teman-teman Nah kita lihat untuk katana berarti ada di dealer skennya Kita coba cek langsung ke dealer skennya Disini ya Oke Visit the dealer Nah seperti ini ya untuk sujuki katana Ya wah mantep ya Ini kayak katana atau jimni ya Kita cek di custom ya Nah disini untuk di kabin Di kabinnya sendiri Disini ada untuk jimni Nah kemudian ini katana Kemudian katana BRI long Berarti panjang ya Dan ini ada sierra Mantep loh guys Ini kayak inget-inget Kalian tau gak yang film-film Di era tahun 80-an Kayak WarCop mungkin ya Mungkin Seperti inilah Ini kita coba untuk Lihat apa aja yang Ada di sierra ini Kemudian untuk sasis Nah ini ada 4x2 Ini ada yang 4x4 Berarti semua bandnya muter Dan ini ada 4x4 long Berarti buat yang tadi yang BRI long ya Nah ini kita pakai yang 4x4 Coba Kemudian untuk engine-nya disini ada engine yang F10A Sekitar 45 HP Berarti ini standar ya Kemudian yang ini racing ya Nah ini untuk racing Kemudian untuk gigi transmisi disini Cuma disediakan satu ya Yaitu 5 kecepatan Karena memang Untuk gigi transmisinya itu Cuma ada 5 ya Ada 5 kecepatan Kemudian ini untuk interiornya Seperti ini ya guys Detail banget ya Untuk interiornya tuh Pasti detail banget loh ya Ini atapnya kebuka ya atasnya Karena memang kebuka ya Kalau untuk Sierra ini Kemudian untuk livery Ya untuk livery-nya disini Sudah disediakan Ada banyak banget ya Ini ada IOX ya Kemudian ada Dekal ya Yang untuk katana juga bisa Kemudian ada Dekal 2 Ada yang ketiga Kemudian ini Turbo EP Ini Apa Mapjawara Kemudian ada Teh botol sosro Dan ada taman safari juga ya Oke 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 Kita lihat untuk di EP Turbo Yang ini ya Nah kita pakai coba yang ini Kemudian untuk slot ACC disini Kayaknya masih sama ya Disini ada bulbar Atau Apa namanya disini Apa sih namanya Bumper ya Kemudian ada slot ACC nya juga Jadi disini bisa kita pasang Seperti lampu Seperti ini ya Nah atau juga ACC-ACC yang lain Yang sudah disediakan Kemudian untuk grillnya Grillnya ini banyak banget ya teman-teman Untuk Apa namanya Sierra ini Ada grill JA22 Kemudian ada yang JDM1 Ini JDM2 Ini untuk Jimny Ini untuk katana bleach Dan ini untuk katana bulat Dan ini untuk katana JDM Dan ini untuk grill katana Berarti kita pakai yang mana nih Kayaknya Enakan yang ini deh Nah bagusan yang ini ya Nah Kemudian disini ada slot lagi nih Yaitu ada Ada hood ya Disini ya hoodnya Ada hood dan juga ada Antena senyumin ya Disenyumin aja ya Terus ini juga bisa ditambahkan Snorkel atau Penyaring Udara ya Yang masuk ke karbulator Bener ya Bener kan Bener 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 Nah kemudian ini Untuk alpanya disini Ada Oke Ini alpanya ada Seperti ini ya Oke kemudian Ini Head unitnya Kita bisa pakai Stobo Dan juga bisa pakai Unit GPS Dan ini Disini bisa dikasih besi bar Sama dikasih Karet Karet apa ya Karet Karet ini deh Kayaknya Karet Karet Kaca Atau karet apalah Itu pokoknya ya Kemudian untuk talang ya Disini Talang sudah bisa digunakan ya Kemudian disini Bisa ada penumpang juga Nah disini Nah Ini nih Ini keren nih ya Jadi ketutup Mantap banget lah Asli mantap 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 guys ya Oke Ini untuk Apa namanya Tutupnya Kemudian ini Bannya Dan disini Ada slot ACC lagi Ini ada cover 1 Cover 2 Cover 3 Dan cover 4 Kemudian ada cover BTS BTS Oke BTS Babi ini ATS ya Oke Ini untuk beberapa Slot ACC nya Kemudian untuk interior Disini Setir Kita lihat untuk setir Disini setir Disediakan ada dua ya Ini untuk Jimny JDM yang turbo Dan ini setir Jimny Kemudian disini Oh ini snorkel Yang tadi ya teman-teman Kemudian Guard ini Oh ya yang akan ditanduk juga Oke Dan ini hood Ini head unit IPS ya Dan ini interiornya Mantap banget lah Ini Alang airnya ya Oke Mantap 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 lah Nah Nah Seperti itu ya teman-teman Untuk beberapa Apa namanya Untuk beberapa mod Yang ada di dalam Retro series ini ya Jadi ada tiga varian mod Tapi ini Bisa kita Variasi Dan bisa lebih dari tiga ya Bayangkan aja Untuk Suzuki Untuk SJ410 Kita bisa gunakan Seperti Katana Jimny Kemudian ada Sierra Yang seperti ini Ada tiga ya Berarti tiga varian Kemudian untuk yang Starlet Ada yang Starlet Standard Sama Racing Kemudian Ada yang Hijet 1000 Yang 1000 itu Yang Hijet ini Kita bisa pilih Antara pickup Dan itu pastinya Ada barangnya Ada muatannya Dan juga yang untuk minibus Atau mobil keluarga Nah Seperti itu Nah Bang Itu berapaan sih Harga modnya Nah Untuk harga modnya sendiri Ini dibanderol dengan Harga Rp65.000 Ya teman-teman Dan itu Menurutku Sangat worth it sih Karena Itu Sangat terjangkau Karena dari Rp65.000 Itu Ya Dari Rp65.000 Itu Kalian bisa mendapatkan Langsung Tiga mod Sekaligus Ya Dan tentunya Untuk pembayarnya Kalian bisa menggunakan Metode OVO Dana Gopay Ataupun Transferbank Dan pastinya Kalau kalian ingin Mendapatkan mod ini Kalian harus isi Google Formnya Untuk Proses Pembeliannya Dan nanti Untuk Google Formnya Link Google Formnya Aku sertakan di deskripsi Dan sebelumnya Kalian monggo Silahkan chat langsung Ke Ananda Andika Ya Oke Dan Mungkin Sampai sini dulu ya Aku Nge-review Mod Retro Series ini Aku mau Bernostalgia Guys Bernostalgia Ke era Tahun 80-an Ya Mantap Banget lah Pokoknya Aku dulu Pengen banget Punya mobil Hidjet Dan Sampai sekarang Belum keturutan Baru keturutannya Di game saja ya teman-teman Tapi gak apa-apalah Oke teman-teman Dan Sampai sini dulu Perjumpaan kita Kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan kalian tulis di kolom komentar Kalau kalian suka dengan videonya Silahkan kalian like Dan Kalau menurut kalian Videonya bermanfaat Monggo Silahkan Kalian share ya videonya Sebanyak-banyaknya Terima kasih Untuk kalian semuanya Yang sudah nonton Dari awal sampai akhir Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa